Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study about past continuous tense. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang past continuous tense. Materi ini berada dalam chapter 5 yang berjudul Everybody is Always in the Middle of Something. Jadi buat adik-adik semuanya, silakan kalian membuka buku kalian dan ini nanti akan saya jelaskan materi kalian tentang past continuous tense. Materi ini merupakan materi kelanjutan pada video sebelumnya yang berjudul Present Continuous Tense pada part 1 dan sekarang pada part 2 ini nanti saya akan membahas tentang past continuous tense. Semuanya, sekarang kita mulai pembelajaran kita tentang past continuous tense. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari past continuous tense. Past continuous tense, it is used to express a continued or going action in the past, ongoing action which occur in past and complete at some point in the past. Jadi, past continuous tense ini digunakan atau merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi keadaannya itu sedang terjadi, tapi sedang terjadinya itu di masa lampau, bukan sekarang. Itu namanya past continuous tense. Past continuous tense is also called past progressive. Jadi, past continuous tense ini biasanya orang juga bisa menyebutnya dengan nama past progressive. Kayak kemarin ketika present continuous, sebagian orang menyebutnya dengan present progressive. Ini juga sama, past continuous tense orang juga menyebutnya dengan past progressive tense. Selanjutnya, apa itu fungsi atau penggunaan dari past continuous tense? Fungsi yang pertama adalah past continuous tense to indicate an action that occur during a particular moment in the past. Jadi, past continuous tense ini fungsi yang pertamanya adalah untuk mengidentifikasi suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Jadi, momennya momen tertentu, tapi waktunya di masa lampau. Atau kejadian itu terjadi pada masa lampau. For example, untuk contohnya, contoh dari fungsi yang pertama adalah I was shopping at this time yesterday. Artinya, saya sedang belanja pada jam ini kemarin. Di situ tertulis was shopping, sedang belanja pada jam ini kemarin. Jadi, dia itu sedang belanjanya kemarin. Dia sedang melakukan aksi itu pada waktu lampau atau waktu kemarin. Contoh yang kedua, I was doing physically exercises all day yesterday. Saya sedang melakukan latihan-latihan fisik sepanjang hari kemarin. Jadi, dia sedang melakukan hal tertentu, dia sedang melakukan latihan fisik itu kemarin. Dia sedang melakukannya pada masa lampau. Function number two, to show that there is a simple past 10 that occurs when a long action past continuous 10 is in progress. Maksudnya, fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek, ada simple past 10 yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang past continuous 10 sedang berlangsung. Jadi, ada aksi pendek ketika aksi yang panjang itu sedang berlangsung. For example, untuk contohnya adalah She was sleeping when you called her. Dia sedang tidur ketika kamu menelponnya. Jadi, di situ ada was sleeping, jadi ada judasinya waktu panjang, dia sedang tidur kan waktunya panjang. When you called her, ketika kamu memanggilnya. Nah, ketika kamu memanggilnya itu adalah durasinya pendek. Maka, when you called her itu maksudnya ke dalam durasi pendek atau simple past 10. Sedangkan was sleeping itu adalah sedang tidur dalam waktu yang berdurasi panjang, maksudnya ke dalam past continuous 10. Jadi, fungsi yang kedua ini adalah untuk menunjukkan bahwa aksi berdurasi pendek terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang sedang berlangsung. Aksi durasi pendeknya adalah kamu menelpon dan aksi durasi panjangnya adalah sedang tidur. Fungsi yang ketiga adalah to declare an event, incident, or action that hasn't been complete when other actions have been carried out or occurred. Jadi, past continuous 10 ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa, kejadian, atau perbuatan yang belum selesai ketika perbuatan lain sudah dilaksanakan atau terjadi. Jadi, perbuatan sebelumnya itu belum selesai ketika perbuatan lain itu sudah dilaksanakan atau sedang terjadi pada waktu itu. For example, I was cooking when my husband came. Saya sedang memasak ketika suamiku datang. Jadi, kejadian pertama itu belum selesai, dia sedang memasak. Kejadian keduanya datang lagi, suaminya datang. Atau kejadian keduanya itu terjadi atau sedang berlangsung. Jadi, di situ, I was cooking when my husband came. Saya sedang memasak ketika suamiku datang. Fungsi selanjutnya atau fungsi number four, fungsi yang terakhir adalah to state an event, an incident that occurred gradually. Untuk menyatakan suatu peristiwa, kejadian, yang terjadi secara bertahap. Jadi, peristiwa atau kejadian tersebut terjadi secara bertahap, maka ini juga termasuk di dalam fungsi dari past continuous tense. Contohnya adalah, the sun was going down in the west. Matahari sedang terbenam di sebelah barat. Jadi, di situ ada suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi secara bertahap, yaitu kejadiannya sedang terbenam. Apa itu ciri-ciri dari past continuous tense? Biar kalian mudah untuk membedakan antara tensis satu dengan tensis yang lainnya, maka ada ciri-ciri tertentu dari past continuous tense. Ciri-cirinya adalah predikat kalimat dalam bentuk tensis ini selalu terdiri dari to be, were, was, plus present participle. Atau biasanya orang menyebutnya dengan main verb atau present participle. Jadi, ada were atau was, ada present participle. Sekarang kita menuju pada pembagian kalimatnya atau the structure of the sentence of past continuous tense. Struktur dari kalimat past continuous tense itu apa saja? Bentuk-bentuknya apa saja? Di dalam past continuous tense itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga adalah kalimat introgatif. Untuk rumus dari past continuous tense secara singkat, di sini ada jenis kalimat positif, negatif, introgatif, dan nanti setelah ini akan saya jelaskan satu per satu. Tetapi untuk ringkasnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada gambarannya. Yang pertama adalah positif. Positif itu rumusnya subject, plus be, was, were, plus present participle, for being, plus object. Untuk contohnya, they were buying Japanese comic books. Kemudian untuk kalimat negatif, subject, plus be, was, were, plus not, plus present participle, for being, plus object. Untuk contohnya, they were not buying Japanese comic books. Dan yang terakhir, untuk kalimat introgatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah, be, was, were, plus subject, plus present participle, for being, plus object. Untuk contoh kalimatnya, were they buying Japanese comic books? Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Itu adalah ringkasan dari past continuous ten, baik itu dalam bentuk positif, negatif, ataupun introgatif. Now, I will explain one by one. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kalimat positif. Untuk rumus kalimat positifnya adalah subject, plus be, was, were, plus present participle, verb, in, plus object. Seperti tadi, ciri-ciri dari past continuous ten itu ada was, were, plus present participle, verb, in, maka untuk rumus positifnya juga demikian. Jadi, subject, plus be, was, were, plus present participle, verb, in, plus object. Contoh kalimatnya, they were buying Japanese comic books. Mereka sedang membeli buku komik Japan, buku komik Jepang kemarin. Di situ ada penjelasannya yesterday. Mereka sedang membeli buku komik Jepang kemarin. Nah, jadi dia sedang membeli bukunya itu kemarin. Yang kedua adalah kalimat negatif. Rumusnya adalah subject, plus be, was, were, plus not, plus present participle, verb, in, plus object. Ciri-ciri dari negatif itu ada not. Jadi, notnya ini dikasih setelah to be, was, were, kemudian not, plus present participle, verb, in, plus object. Untuk contoh kalimatnya adalah they were not buying Japanese comic books. Mereka tidak sedang membeli buku komik Jepang kemarin. Nah, dikasih tambahan type signal kemarin. They were not buying Japanese comic books yesterday. Mereka tidak sedang membeli buku komik Jepang kemarin. Yang terakhir adalah interogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah be, was, were, plus subject, plus present participle, verb, in, plus object. Untuk interogatifnya, ciri-cirinya adalah tubinya itu ditaruh di depan sebagai kata tanya yang mempunyai arti apakah. Untuk kalimatnya, were they buying Japanese comic books yesterday? Apakah mereka membeli buku komik Jepang kemarin? Nah, di situ ada word-nya ditaruh paling depan. Artinya adalah apakah. Yang terakhir adalah time signal atau keterangan waktu, penanda waktu yang digunakan di dalam pas continuous 10. Yang pertama adalah all day yesterday, artinya sepanjang hari kemarin. Yang kedua, the whole bla 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 yesterday, kemarin lusa, bla bla bla, kemudian ada lagi yesterday, kemarin, as, sewaktu, today, hari ini, while, selagi, the whole day last week, sepanjang hari minggu lalu. Itu adalah contoh dari penggunaan time signal. Di video saya mengenai pas continuous 10, mulai dari definisi, fungsi, contoh, dan juga time signal dari pas continuous 10. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!